Kita beralih ke informasi lainnya, para pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar memberikan bantuan bedah rumah kepada seorang nenek di kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan program bedah rumah ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Sahabat Ganjar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Dalam kesempatan ini, Sahabat Ganjar kembali memberikan bantuan bagi masyarakat membutuhkan di Wangurer, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi, Sulawesi Utara. Selain bantuan bahan pokok bagi warga, seorang nenek bernama Hadijah Mahmud mendapatkan bantuan program bedah rumah dari Sahabat Ganjar. Rumah Hadijah dinilai tidak layak huni, sehingga Sahabat Ganjar bergerak untuk membantu merenovasi rumah itu. Kami bersama-sama dengan tim Sahabat Ganjar mengadakan kegiatan berupa bedah rumah, yang mana bahwa sasaran kami adalah keluarga-keluarga yang pada dasarnya tidak mampu, dan di lingkungan kami pada saat ini adalah Ibu Hadijah atau biasa dipanggil Oma Jizi yang pada dasarnya dalam satu rumah itu ditempati oleh tiga keluarga yang tidak layak untuk dihuni. Hadijah Mahmud, seorang nenek yang mendapatkan bantuan program bedah rumah dari Sahabat Ganjar, merasa bersyukur dan berterima kasih. Dalam kesempatan ini, Sahabat Ganjar juga memberikan bantuan lain seperti alat penanak nasi, dispenser, mesin cuci, kipas angin, dan blender untuk Hadijah. Kegiatan bedah rumah di Bitung, Sulawesi Utara ini sebagai penutup rangkaian agenda Sahabat Ganjar di bulan Oktober. Pada November mendatang, Sahabat Ganjar terus bergerak membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus menyosialisasikan sejumlah program Ganjar Pranowo di Bursa Calon Presiden 2024. Terima kasih.